Intro Desa Seko Besar termasuk daerah terpencil di Kecamatan Pau Karena jalan tanah membuat akses menuju wilayah tersebut tergolong sulit Apalagi di saat musim penghujan seperti saat ini Kedatangan Gubernur Jambi Al Haris, Penjabat Bupati Sarulagun Beserta sejumlah pejabat eselon 2 Pemperf Jambi Pimpinan Perkom Pindah Sarulagun dan pejabat eselon Pemkap Sarulagun Disambut antusias warga Seko Besar di Masjid Darul Mutakhin Lokasi Safari Ramadan Apalagi Al Haris merupakan Gubernur Jambi pertama Yang menginjakkan kakinya di desa tersebut Gubernur Al Haris mengatakan sengaja memilih desa Seko Besar Untuk lokasi Safari Ramadan Pemperf Jambi di Kabupaten Sarulagun Karena ingin melihat kondisi masyarakat di daerah tersebut Dekarenakan kades Seko Besar datang menemui dirinya Saat melatihkan pengurus abdesi Sarulagun beberapa waktu lalu Dirinya melihat dari sekian banyak kades Hanya kades Seko Besar ini yang menemui dirinya mengajak datang ke desanya Beliau menceritakan kondisi masyarakat Mulai dari jalan hingga jaringan ponsel yang belum ada Oleh karena itu, Gubernur merasa ingin melihat kondisi warga di sini Sehingga desa inilah dia ditunjuk menjadi tujuan Safari Ramadan di Sarulagun Gubernur Jambi Al Haris juga menginterksikan OPD terkait untuk memperjuangkan sinyal di desa tersebut Gubernur juga mengajak masyarakat untuk saling mendoakan agar selalu diberikan kemerkahan Pada kesempatan itu pula, Gubernur Jambi Al Haris memberikan bantuan dana Untuk pembangunan mahjir, bantuan sembako dan santunan untuk anak yatim Saya hadir dengan Bupati Solangun dan Bupati Solangun dan Bupati Solangun dan Bupati Solangun Dan juga ada pembahasan orang-orang yang memperjuangkan setiap tempat Pendungi desa-desa, putus laku rahmi dan juga berdiskusi dan baga-baga solat kembang Kenapannya tentu, ini adalah cara-cara kami dengan masyarakat Untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat Dan juga, tadi juga ada pembahasan untuk masjid dari Mangjami Dari Basnas, warga yang layak menerimanya Tuga dari anak yatim Nah, mudah-mudahan ini adalah langkah kita Untuk dengan masyarakat bersama pembahasan daerah yang di depan Dari pemerintah, pemerintah, polisi, kabupaten, jabatan, desa, masyarakat Nah, menurut lama, bersatu, insya Allah bisa, warga yang layak menerimanya Ya Sarolangun, tim redaksi Bungo TV